Kepala kutu ini pingin banget bangun hotel dan memperbanyak anaknya di rambut manusia Sampai akhirnya ini yang terjadi guys Jadi kisahnya cewek ini adalah ibu kutu yang selalu menunggu sama suaminya anaknya itu akan tambah banyak Bahkan dia itu selalu nunggu telur-telur anaknya ini Supaya dia itu bisa membangun kota sendiri di rambut manusia Setiap hari dia selalu ngajarin anak-anaknya untuk gimana bersembunyi saat ada shampoo Dan saat manusia itu lagi nyisir Apalagi dia itu bener-bener suka banget sama manusia yang dia tinggalin ini Karena manusia itu jarang banget keramas Sampai suatu hari manusia ini lagi ngegoogle Dia ketemuin shampoo anti ketombe yang bener-bener manjur banget Dan pasukan kutu ini bener-bener panik banget karena dia belum pernah melihat shampoo itu sebelumnya Bahkan akhirnya mereka itu mati semuanya